The Kelly Cartel is an almost kept right on going, make a long time, that plan had worked for them, no plan is perfect, it's the thing about plans, wrong. Halo guys, kembali lagi bersama saya Steppen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos, dan sekarang kita masuk ke season 3, episode yang ke 5 dan ke 6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa, ya tentunya Kopay dan Udberai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah pertemuan penting antara pejabat militer Kolombia dan pihak Amerika. Mereka tidak sepenuhnya mendukung dalam penangkapan para pimpinan kartel itu. Mereka khawatir korban akan berjatuhan karena kemarahan para gembong. Karena proses sudah terjadi, mereka menyerahkan langkah selanjutnya kepada pihak Amerika, khususnya tim DEA yang dipimpin Javier Pena. Kembali ke sel, bukan hal yang sulit bagi Gilberto untuk mendapatkan menu makan spesial termasuk sebuah telepon seluler. Dengan handphone tersebut, Gilberto langsung menghubungi Miguel. Dia yakin semua ini karena ulaha Amerika, teman-temannya tidak ada yang berhianat. Gilberto meminta adiknya untuk menemui Henao, pimpinan kartel North Valley, untuk menjaga bisnis mereka tetap berjalan dengan baik. Miguel sepertinya merasa ada yang telah berhianat kepada mereka. Karena itu, dia akan berusaha untuk mencari dalangnya. Chris dan Daniel Van tidak bisa bergerak bebas karena para polisi selalu membuntuti pekerjaan mereka. Pena kemudian menemui Menteri Pertahanan Kolombia untuk mengatasinya. Sebagai Menhan, Fernando Botero mengucapkan selamat atas kinerja Pena. Pemerintah telah memberi kesempatan kepada pimpinan kartel lainnya untuk menyerah dan mengikuti peradilan. Meskipun berada di posisi yang sulit dengan tekanan dari berbagai pihak, Menhan ingin memastikan bahwa Pena berada di posisi yang sama untuk menjatuhkan para penjahat itu. Pena menyatakan bahwa dirinya bisa dipercaya. Menhan senang mendengarnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberi kebebasan bagi tim DEA untuk bergerak dengan bebas tanpa batasan. Untuk memastikan Gilberto tetap berada dalam selnya, Pena harus mencari saksi kunci atas semua kejahatannya. Miguel meminta Cordova dan timnya mencari dalang dari penangkapan kakaknya sore ini juga. Cordova sepertinya memandang remeh permintaan Miguel itu tidak seperti George yang merasa bersalah karena mereka berdua yang merancang sistem keamanan mereka. Pusat komunikasi dan penyadapan salah satu jalan untuk mencari sosok pengkhianat itu. Tapi George dan Cordova belum mendapat petunjuk yang penting dari beberapa rekaman yang mereka dengar. Pihak yang membantu proses penyerahan Gilberto datang ke penjara. Tapi ternyata pimpinan mereka Santiago Medina tidak mau menemui Gilberto. Merasa direndahkan padahal sudah mengeluarkan uang dalam jumlah besar, Gilberto langsung marah meninggalkan pertemuan. Pihak mereka sepertinya pesimis karena kasus Gilberto sudah masuk ke ranah politik. Nicholas mempertanyakan kemarahan ayahnya. Menurutnya sedikit berakting diperlukan untuk memompaki nerja mereka. Nicholas meminta izin ayahnya untuk menemui Medina. Pena mendengarkan rekaman telepon antara Franklin Jurdo dan istrinya. Stoddart merasa ketakutan karena penyadapan ini masuk dalam kegiatan ilegal yang tidak jelas legalitasnya. Pena memastikan pencapaian ini akan membantu karirnya lima tahun ke depan. Miguel melakukan pertemuan dengan Henau atas perintah kakaknya untuk mencari dukungan. Terlihat adik Gilberto ini nampak canggung karena Henau berada satu level dengannya hanya berbeda wilayah kekuasaan. Di rumah itu juga Henau melihat Maria Salazar dan anaknya. Henau sepertinya akan memanfaatkan masalah besar yang sedang dihadapi Rodriguez bersaudara. Di Meksiko, Paco dan adiknya berpikir hal yang sama menerima penawaran Carillo karena saat ini Gilberto sedang berada dalam penjara. Sementara itu, Chris dan Van menempati sebuah rumah yang dipinjamkan ke Menhan untuk digunakan sebagai markas mereka. Duet tim DEA ini dalam mengungkap kejahatan Charlie akan kembali dilanjutkan tanpa hambatan polisi korup. Pena mencoba mendekati istri Franklin di sebuah bar. Merasa sudah menikah dan setia kepada suaminya, Christina menolak ajakan Pena meskipun hanya sebatas mengobrol. Gagal dengan cara halus, Pena menunjukkan identitasnya sebagai DEA. Christina tidak peduli dan memilih untuk pulang. Cordova mendapatkan bukti dari petugas bandara jika tim DEA itu tidak pernah kembali ke Bogota. Itu artinya Calderon telah memberikan informasi yang salah. Cordova langsung mendatangi kapten polisi itu karena kesalahannya Gilberto tertangkap. Calderon tidak terima karena faktanya mereka mengikuti seseorang hingga rumah persembunyian Gilberto ditemukan. George teringat malam itu Cordova mengantar Guillermo Palomari. Kini semua jelas Cordova dan akuntan itu yang menyebabkan bos mereka tertangkap. Fakta itu tentu saja tidak bisa disebutkan kepada Miguel karena itu artinya nyawa Cordova akan terancam. Jika dia terancam, Cordova akan menyeret George. Karena itu, mereka berdua harus satu suara jika kesalahan ada pada Calderon. Nicholas menemui Medina yang dia simpulkan pesimis dengan proses penyerahan yang telah disepakati sebelumnya. Karena posisi Gilberto yang kini berada di dalam penjara. Nicholas punya saran untuk melakukan kesepakatan baru lagi demi kebebasan ayahnya. Dan penawaran apa yang akan diberikan Gilberto? Cordova menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa Calderon telah salah memberikan informasi tentang keberadaan tim di EA itu. George sependapat dengan Cordova karena menurutnya pihak Amerika sepertinya menggunakan pesawat canggih untuk mengintai Gilberto. Miguel sepertinya percaya dengan informasi ini. Untuk saat ini, Cordova dan George aman. Namun entah ke depannya. Christina tidak menduga jika Pena datang menyusul ke rumahnya. Dia hanya ingin membantu mereka berdua sebelum masalah yang lebih besar jika Franklin mau bekerjasama dengan di EA. Pena memberinya waktu yang terbatas untuk memikirkan penawarannya. Hasil dari perundingan Medina disampaikan Nicholas kepada ayahnya. Kesepakatan baru itu adalah, Gilberto, Miguel, Paco, dan Cepet harus mendekam di dalam penjara selama 3 tahun. Termasuk menyerahkan seluruh aset ilegalnya. Gilberto awalnya tidak sudi, tapi Nicholas memintanya untuk tidak heras babatok. Hanya ini kesempatan yang bisa dia dapatkan, daripada membusuk lebih lama lagi. Satu masalah lagi, Medina cemas jika Guillermo terekspos. Karena dia akuntan Gilberto yang berperan penting dalam kasus kejahatannya. Apakah itu artinya Guillermo harus disingkirkan? Christina menghubungi suaminya yang sedang berada di sebuah pulau. Jurdo sempat menyuruh pelayan dengan kalimat Danki Masya Danki. Christina mengajak suaminya untuk merubah jalan hidup mereka. Mereka tidak menyadari jika Pena menyadap teleponnya. Dari bahasa yang digunakan Jurdo, Pena akan mencari tahu lokasi keberadaannya. Sementara itu, George menugaskan Enrique untuk terus membuntuti tim DEA mencari tahu lokasi penginapan keduanya. George mendapat panggilan yang tidak masuk akal saat David menyuruhnya untuk datang ke lokasi yang tidak biasa. Selama dalam perjalanan, George mencoba menghubungi Cordova namun ponselnya tidak pernah aktif. Pena mendapat petunjuk jika kalimat itu berasal dari bahasa Papiamento yang berada di Karakau. Ditemukan juga sebuah vila pulau yang biasa disewa di lokasi itu. Stoldart ditugaskan untuk menghubungi aparat di sana mencari informasi tamu dengan nama Franklin Jurdo. Sementara itu, di dalam penjara, Gilberto membiasakan diri untuk menikmati hari-harinya disaksikan oleh penghuni penjara lainnya. Paco mengenang kebaikan Rodriguez bersaudara dan CP menjadikan dirinya sebagai mitra hingga dirinya menjadi sekarang ini. Mereka sudah dianggap seperti keluarganya dan karena itu Paco tidak akan mengkhianati mereka. George sampai di lokasi pertemuan. David mengajaknya masuk ke dalam. Dia terkejut saat melihat istri Cordova di dalam sebuah kamar dengan penjagaan yang ketat. Saat itu juga dia melihat Calderon sedang disiksa habis-habisan kemudian ditenggelamkan kepalanya hingga kapten polisi ini tewas. Hal terakhir yang disaksikan George adalah Cordova telah disandra David dalam kondisi babak belur. David membuntuti aktivitas yang dilakukan George dan Cordova. Mereka menangkap Cordova dan istrinya sedang menuju bandara untuk melarikan diri. George tidak percaya karena dia yakin Cordova setia. Namun tiba-tiba David melepaskan tembakan. Tak cukup sampai di situ, mereka juga telah membunuh istri Cordova. Miguel kemudian muncul. Hukuman ini adalah konsekuensi dari kesalahan mereka yang tidak bisa ditolerir. Mereka tidak pernah menyalahkan George dan justru mengangkatnya sebagai kepala keamanan. Tapi jelas dari raut wajahnya, George khawatir nasib dia dan keluarganya yang sangat dia cintai menjadi korban kebejatan mereka juga. Dalam kondisi super tegang, George kembali ke rumahnya untuk sejenak berpikir langkah apa yang harus dia ambil. Christina akhirnya menghubungi Pena. Dia akan memastikan suaminya mau bekerjasama membantu DEA tapi dengan syarat mereka berdua dibebaskan. Di saat yang sama, Pena akan terbang ke Karakau untuk mengejar suaminya. George telah membuat keputusan penting dalam hidupnya. Setelah memastikan dirinya tidak dibuntuti, George pergi ke sebuah salon yang tutup kemudian menggunakan telepon kabel yang telah dia modifikasi anti penyadap. George memberi peringatan kepada tim DEA jika lokasi mereka telah ditemukan kartel. Tanpa menyebutkan identitasnya, George akan membantu mereka. Di awal film, diperlihatkan salah satu lab milik kartel Charlie yang berada di Amerika masih leluasa untuk beroperasi meskipun otak dari gembong ini telah ditangkap. Saat ramuan narkoboy itu sedang diproduksi, terjadi satu kesalahan yang berakibat fatal. Seorang editor media cetak menyaksikan ledakan besar yang terjadi di lab tersebut. Tim DEA untuk pertama kalinya melakukan pertemuan dengan George yang sebelumnya telah memberi peringatan kepada mereka. Yang mengejutkan kemampuan George melebihi kemampuan tim DEA ini. George mengetahui identitas mereka. Chris dan Daniel terkejut saat George mengaku sebagai kepala keamanan kartel Charlie. Dia akan membantu mereka memberikan informasi tentang keberadaan Miguel dan anaknya. Tapi sebagai imbalannya, George meminta jaminan untuk dia dan keluarganya pindah ke Amerika. Sampai di Karakau, Pena meminta bantuan aparat di sana untuk menangkap Franklin Giurdo yang terlibat dengan kartel Charlie. Pena memberi saran untuk menangkapnya di sebuah bank. Ternyata sesuai aturan yang dibuat Belanda, petugas tidak diizinkan untuk menangkap seseorang yang diduga terlibat kejahatan di dalam bank. Sebagai kepala keamanan yang baru, George menugaskan seluruh anak buahnya untuk bekerja maksimal menjaga keselamatan atasan mereka. Satu hal yang ingin ditanyakan David, kenapa George dan seluruh anak buahnya tidak ada yang membawa senjata? George beralasan senjatanya adalah walkie-talkie dan baginya mencegah lebih baik daripada memakan korban. Istri CP memintanya untuk meninggalkan Amerika karena dia khawatir dengan ledakan lab itu akan menyeret mereka berdua. Dalam sebuah tayangan berita, ledakan besar yang terjadi di lab Koken itu dihubungkan dengan kartel Dominica. Namun ternyata seorang editor bernama Manuel Dedios mengungkap sisi lain, jika lab ini telah diambil alih geng Kolombia pimpinan Vector Crespo alias CP. CP geram saat namanya disebut dan kita lihat tindakan apa yang akan dia lakukan terhadap editor itu. Miguel sepertinya belum menerima usulan dari Nicholas untuk menerima penyerahan diri dan menjalani hukuman selama tiga tahun. Nicholas meminta kepada pamannya ini dalam tanda kutip mengurus Guillermo yang dia khawatirkan terekspos. Karena akuntan mereka itu sangat berharga untuk dibunuh, Miguel berjanji akan mengamankannya. David meminta ayahnya untuk datang dalam festival tari salsa. Momen penting tahunan ini tidak pernah ditinggalkan para gembong demi mentenarkan nama mereka. Acara ini tidak pernah dilewatkan Gilberto sebelum dirinya di penjara. Dan kini, sebagai Raja Baru, Miguel akan hadir ditemani kekasih cantiknya Maria. George mengantar Guillermo dan keluarganya menempati rumah perlindungan demi keselamatan mereka. Istri Palomari tampak ngoceh karena rumah ini terlalu kecil bagi mereka. Chris sudah mendapatkan informasi tentang George dari Stodat. Kepala keamanan kartel itu sebelumnya punya usaha untuk pabrik biodesel yang sudah bangkrut. Seorang mantan militer yang terkait dengan pembelian bom untuk membunuh Pablo Escobar. Pertanyaannya, apakah tim DEA ini sepenuhnya percaya dengan informasi yang diberikan George? Pimpinan kartel North Valley yang bernama Hon mengajak Amado Carillo bekerja sama untuk menjatuhkan kartel Charlie. Carillo sepertinya setuju dan mulai minggu depan transaksi bisnis mereka akan dimulai. David secara pribadi meminta saran kepada George terkait keamanan ayahnya yang akan datang ke Pesta Salsa. George memberi saran datang pada pukul 10 malam saat situasi belum terlalu penuh dari orang luar. Tanpa sepengetahuan Enrique, George kembali menggunakan telepon umum yang dia pasangi alat anti sadap untuk menghubungi tim DEA tentang rencana kedatangan Miguel di sebuah pesta. George meminta mereka untuk menangkapnya di luar pesta. Chris sebenarnya percaya kepada George, namun Daniel kurang begitu yakin. Pena menemukan Jurdo sedang melakukan pertemuan dengan seseorang di sebuah restoran. Sadar menjadi target, Jurdo langsung melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Sempat mengelabui Pena dan petugas polisi, ahli pencucian uang nomor satu ini akhirnya berhasil ditangkap. Pena segera menghubungi Dubes tentang penangkapan penting ini. Jurdo akan diekstradisi ke Amerika sebelum kartel mengetahuinya. George meminta Paula percaya dengan rencana yang dia lakukan. Hari ini juga dia memintanya mempersiapkan diri rencana kepergian mereka. Sementara itu, Christina yang sedang datang ke salon mendapat sebuah pesan. Di atas pesawat, Pena memberi kesempatan untuk Jurdo dan Christina menjalani hidup baru di Amerika. Jika dia menolak, sel jeruji penjara menantinya. Dan Pena yakin Christina tidak ingin melihatnya terpuruk di sana. Jurdo menyetujui penawaran itu dan siap beraksi, tapi setelah dia melihat istrinya. Christina sebenarnya sudah tiba di rumahnya. Namun karena banyaknya polisi Kolombia, dia teringat dengan keadaan suaminya. Petugas hotel tempat Jurdo menginap yang dia hubungi mengaku tidak tahu keberadaannya. Manuel tidak menduga jika dia telah dijebak untuk bertemu langsung dengan CP yang dia tuduh menguasai lab yang meledak itu. Tidak ada kata kompromi dengan salah satu pimpinan kartel cali ini. Manuel pun tewas ditembak mati. Malam itu, Miguel dan Maria datang ke acara Pesta Salsa dengan pengawalan yang ketat. Acara ini begitu meriah dihadiri banyak orang. Tapi bagi George, waktu ini penentuan bagi jalan hidupnya ke depan. Terlihat tim di EA itu menyelinap masuk ke dalam pesta ini. Beberapa lainnya terlihat tidak dikenali oleh George. Dia kemudian memberi kode kepada Chris untuk menemuinya di dalam toilet. George meminta Chris untuk membawa anak buahnya keluar pesta dan menangkap Miguel di luar. Namun ternyata, Chris hanya ingin memastikan informasi yang diberikan George itu benar. Tim di EA tidak membawa satupun anak buah. George menyadari jika Miguel sedang terancam. Di lokasi berbeda, lokasi pako diserang kelompok bersenjata. Pelayan sekaligus teman-temannya tewas ditembak. Saat George memperingatkan bahaya kepada Miguel, tiba-tiba... Di waktu yang sama, Miguel dan pako mendapat serangan yang diduga dilakukan kartel North Valley. Adik pako sempat tertembak di punggungnya. Beruntung dia masih bisa bertahan. Situasi makin kacau. Perang antar gangster ini berlangsung sangat sengit. Adik pako melepaskan tembakan untuk mengalihkan perhatian. Saat itulah pako muncul dari belakang menghabisi para penyerangnya. Nasib baik masih berpihak juga kepada Miguel. Lolos dari percobaan pembunuhan terhadapnya. Christina terkejut saat mengetahui pena telah menangkap suaminya. Demi keselamatannya, Christina disuruh untuk berlindung di Kedubes Amerika. Saat dalam perjalanan, persis di persimpangan jalan, navegante muncul untuk menculiknya. Pena terkejut saat diberitahu pengacara Jurdo jika Christina tidak pernah sampai di Kedubes. Dan itu artinya, kesaksian ahli pencucian uang ini bisa gagal dilakukan. Dalam persidangan Gilberto. Sampai di lokasi aman, George sudah khawatir Miguel akan menyalahkannya karena bisa menebak ada sesuatu yang akan terjadi. Namun ternyata, Miguel malah memuji George karena feelingnya dia selamat dari serangan yang dilakukan kartel North Valley. Gilberto senang, adiknya ini selamat dari serangan itu. Meskipun Miguel marah besar, Gilberto memintanya tenang jangan memicu perang karena proses penyerahan dirinya sedang berlangsung. George kemudian pergi menemui tim DEA. Dia menegaskan sekali lagi untuk percaya dengan semua informasi yang dia berikan. Malam ini cukup menjadi bukti ucapannya. George memberikan alamat lokasi keberadaan Miguel. Sedangkan Chris memberikan skypager yang tidak bisa dilacak siapapun termasuk oleh George. Paola merasa lega suaminya pulang dalam keadaan selamat. Satu hal yang penting yang harus Paola tahu jika George telah bekerjasama dengan Amerika. Paola terkejut dan makin khawatir dengan keselamatan mereka. Malam itu juga, CP dan Paco membawa adiknya yang terluka kembali ke Charlie. Dalam pertemuan itu, Miguel menyatakan perang terhadap kartel North Valley. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.